Halo semuanya teman-teman, berjumpa kembali, selamat sore, selamat sejahtera, semoga kalian selalu. Kali ini saya akan berbagi kembali ya untuk seleksi program pendidikan guru atau PPG tentang tes potensi akademik atau TPA. Sesuai kisih-kisih soal terbaru tahun 2022. Nah kita akan bahas langsung saja soalnya ya. Oke soal yang kita bahas pertama adalah nomor satu insomnia. Nah insomnia itu sama dengan sulit tidur ya. Oke semua mungkin sudah pada tahu ya adalah penyakit tidak dapat tidur baik karena faktor fisik maupun faktor psikologis. Jadi jawabannya yang A. Soal yang kedua, investigasi. Nah A. Perencanaan, B. Penyerangan, C. Ancaman, D. Pendataan, E. Penyelidikan. Investigasi memerupakan kata serapan dari investigation yang berarti penyelidikan. Jadi jawabannya adalah yang E. Penyelidikan. Kita lanjut ke soal nomor tiga yaitu conference sama dengan titik-titik A. Rahasia, B. Perjanjian, C. Persengkokolan, D. Pertemuan, dan E. Koalusi. Conference adalah kata dalam bahasa Inggris yang diserap menjadi konferensi. Sinonim dari konferensi adalah pertemuan. Jadi jawabannya yang D. Nomor empat, rektor, titik dua, kepala sekolah, sama dengan dosen, titik dua, titik-titik A. Pendaharawan, B. Guru, C. Murid, Mahasiswa, E. Wali. Pembahasannya, rektor, titik dua, kepala sekolah. Rektor itu pimpinan tertinggi di universitas, kepala sekolah adalah pimpinan di sekolah. Dosen, titik-titik guru, dosen pengajar di universitas, guru pengajar di sekolah. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut, ke soal nomor lima. Tabe, titik dua, ragi. Sama dengan titik-titik A. Antiseptik, titik dua, iodium. B. Kuman, titik dua, penicilin. C. Obat, titik dua, aspirin. D. Pasta gigi, titik dua, flor. E. Minuman, titik dua, soda. Pembahasannya, tabe, titik dua, ragi. Tabe, mengandung ragi. Kemudian antiseptik, titik dua, iodium. Antiseptik, mengandung iodium. Jadi jawabannya yang A. Nah, gitu. Untuk minuman, kemungkinan minuman itu mungkin ada penyusunnya soda. Tidak juga soda ya. Begitu ya. Flor juga mungkin pasta gigi. Tidak juga mengandung flor. Obat. Tidak juga mengandung aspirin. Kuman itu tidak juga mengandung, tidak ada kaitannya ya. Penicilin itu membunuh kuman ya. Ini seperti itu. Nah, oke. Jadi mungkin ada yang tidak setuju, bisa komen di bawah. Kemudian nomor enam. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2,5 km dalam 5 menit, kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam adalah titik 4 km, 0,4 km, 2,4 km, 4,2 km, 4,8 km. Jarak itu 2,5 km ya. Waktunya 5 menit. Nah, ini 5 menit itu, kalau 1 jam itu kan 60 menit. Jadi, kalau 5 menit dijadikan jam itu adalah 1 per 12. Oke ya. Jadi, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, maka jaraknya 2,5 km dibagi 1,12 jam. Maka, 2,5 km per jam dikali 12. Jadi, ini dibalik ya. 12 per 1 ya. Jawabannya 24 per 5 sama dengan 4,8 km per jam. Oke, kita lanjut ke nomor tujuh. Jadi, untuk jawaban nomor enam adalah yang E ya. 4,8 km. Untuk nomor tujuh, Nah, ini mencari rata-rata. Seseorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78. Untuk empat mata pelajaran, berapakah nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar nilai dia memperoleh nilai rata-rata 85? Jadi, ini ada empat nilai. Kemudian nilai kelima berapa kalau rata-ratanya biar bisa jadi 85? Nah, rumus rata-rata adalah 91 plus 88 plus 86 plus 78 plus X. Nah, X itu adalah nilai kelima. Dibagi jumlah nilainya. Itu ada mata pelajarannya. Jadi, 5. Kemudian, tinggal operasikan matematika. Jadi, jawabannya untuk rata-rata yang diinginkan adalah 85 sama dengan 343 plus X per 5. Jadi, 85 dikali 5, ini 425 sama dengan 343 plus X. Maka, X-nya itu sama dengan 425 dikurangi 343 sama dengan 82. Jadi, jawabannya adalah yang E. Nomor 8. Jumlah dari 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi titik-titik sampai 99 dikurangi 100 adalah di titik-titik. A, min 49, B, min 50, C, min 51, D, min 52, E, min 53. Pembahasannya. 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi titik-titik ditambah 9 dikurangi 100. Jadi, lihat tiap 2 angka, yaitu 1 dikurangi 2 itu sama dengan min 1. Atau 3 dikurangi 4 itu sama dengan min 1. Jadi, di sini 5 dikurangi 6 itu juga min 1. Begitu seterusnya sampai 99 dikurangi 100 itu sama dengan min 1. Jadi, min 1 dikalikan 50 sama dengan min 50. Karena apa? Karena ada 100 angka. Jadi, 1 sampai 100 angka. Dan tiap 2 angka itu sama dengan min 1. Maka, jawabannya adalah yang B, min 50. Jumlahnya ya. Oke, lanjut ke nomor 9. 0,0639 dikuadratkan sama dengan di titik A, 0,00380837, B, 0,0408321, C, 0,0038821, D, 0,00408324, E, 0,00408321. Nah, dari sini, kalau di sini 9 dikuadratkan, itu kan 81. Jadi, kemungkinan yang jawabannya adalah B, C, dan E. Nah, pembahasannya seperti ini. Untuk memudahkan, ambil angka yang paling mendekati, yaitu 650 dikuadratkan. Dikuadratkan sama dengan 422.500. Jangan mengambil 600. Karena terlalu jauh selisihnya. Jawaban yang ada harus dekat dengan 0,0422500. Kenapa? Karena di sini ada, di belakang koma itu ada 4 angka ya. Jadi, 4 angka dikuadratkan. Jadi, nanti di belakang koma itu ada 8 angka. Ada 8 angka di belakang koma. Jadi, di sini 0,00422500. Itu paling mendekati. Kemudian, 0,0639 angka terakhirnya adalah 9. Sehingga, jawabannya harus diakhiri dengan 1. Karena 9 kuadrat itu adalah 81. Oke. Jadi, jawaban yang mendekati adalah yang E ya. Ini. Oke. 0,00408321. Yang angka terakhirnya adalah 1. Kemudian, nomor 10. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret angka di bawah adalah 4 kurangi 7 kurangi 13 kurangi 22 kurangi titik-titik kurangi 49 kurangi titik-titik. Nah. Ini angka di sini berapa? Angka di sini berapa? Ini ada deret angka ya. 4, 7, 13, 22, titik-titik, 49, titik-titik. Gitu ya. Nah. Kembahasannya adalah Dari 4 ke 7 itu Ditambah 3. Dari 7 ke 13 ditambah 6. Dari 13 ke 22 ditambah 9. Dari 22 ke sini pasti ditambah 12. Dari sini ke sini pasti ditambah 15. Maka dari sini ke sini ditambah 18. Dan seterusnya ya. Jadi ini pola deret 1 larik. Polanya ditambah 3 setiap deretnya. Ya. Jadi jawabannya yang di sini. Ini ke sini tambah 3. Ini tambah 6. Tambah 9. Di sini tambah 12. 22 ditambah 12. Itu sama dengan 34. Nah. Ya kan. Di sini tambah 12. Kemudian di sini ditambah 15. Di sini tambah 18. 49 ditambah 18. Yaitu 67. Jadi jawabannya yang C. Oke. Demikian dulu. Ya. Pembahasannya 10 soal. Tes TPA. Ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga bisa berbagi dengan teman-teman. Dan semoga bisa sukses. Untuk soal nomor 11 sampai 20. Di video bagian kedua. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bila video ini membantu. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.